Intro Hai dear, back again with me, Dian Regina Di channel aku kalian bisa nemuin rekomendasi tempat wisata, kuliner, serta penginapan Supaya gak ketinggalan video-video menarik setiap minggunya, pastiin kalian langsung subscribe Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan share di seluruh media sosial kalian Dan racunin teman-teman kalian untuk segera liburan Ini adalah episode hari kedua part 2 sailing trip komodo aku di Labuan Bajo Di part 1 aku ngajak kalian trekking ke Pulau Padar Yang mana merupakan salah satu pulau dengan pemandangan paling ikonik di Labuan Bajo Di sana aku bisa lihat sunrise serta pemandangannya yang aduh bener-bener cakep banget deh Sayang banget kalau kalian gak tonton videonya Makanya tonton videonya dan jangan di skip Supaya kalian gak ketinggalan tips-tips yang sangat membantu sebelum kalian kesini Tonton video lengkapnya di playlist Labuan Bajo Tonton video selamat menikmati 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 apa yang namanya, permukaan tanahnya itu kayak bertekstur gitu ya, kelihatan banget bener-bener kayak Pulau Jurassic Park, tau gak sih? habis ini kita ke Komodo by the way kita disini cuma swimming, kalian mau swimming but me, no aku lebih prefer untuk snorkeling ini deh, kita jalan-jalan disini kelihatan gak sih pinknya? soalnya katanya kalau semakin terik mataharinya gak begitu kelihatan ini pasirnya kayak garam himalaya ya wow, lembut banget pasirnya wow, ini pasir terlembut yang pernah aku pegang tuh liat butirannya gak gede, di Bali kan cukup besar-besar ya ini tuh gak kalau kalian tahu garam himalaya lebih lembut daripada garam himalaya ini tuh ceket banget, wah ceket banget ada campuran sama yang warna putihnya ceket banget, ini liat liat ya, halus banget sehalus ini pasirnya wah, cantik banget bagus banget, bagus banget asya Allah gak nyangka deh aku bisa sampai sini katanya sih warna pinknya ini karena ada koral yang berwarna pink kayaknya aku nemu deh nih, koral-koral ini yang menyebabkan warna-warna pasirnya tuh jadi pink kalau tapi, koral-koral disini gak boleh dibawa pulang nama pantai yang aku datengin ini adalah Long Beach 2 Padar Island gak tau sih ya, kenapa dinamainnya tuh Long Beach 2 apakah karena ada Long Beach 1? yang tau, silahkan komen di bawah ya Conan katanya, warna pink di pantai ini berasal dari hewan berukuran mikroskopis bernama Fora minifera yang memberikan warna merah pada terumbu karang serpihan terumbu karang yang terkena ombak ini kemudian larut bersama air laut dan menyatu dengan pasir putih sehingga memberi warna merah muda pada pasir di sepanjang pantai ini cantik banget ya bulan Oktober, masih musim kemarau di Labuan Bajo makanya rumputnya tuh coklat tapi tetap keliatan indah aku gak tau itu disebut bukit atau apa tapi cakep banget seperti suhu Labuan Bajo pada umumnya disini panas banget inget ya, untuk bawa sunglasses dan topi nah disini kalian bisa berenang atau snorkeling aku kepanasan jadi prefer ngadem dulu nih di warung habis dikerjain sama tim social medianya untuk bikin lingkaran kecil, lingkaran besar, muter-muter jadi aku mau minum air kelapa dulu sekalian ngadem disini panas banget dari kemarin minum kelapa muda gak ada yang gagal enak-enak kelapa mudanya asem-asem manis terima kasih pantai ini lebih terkenal dengan nama Pink Beach atau Pantai Merah Muda yang mana merupakan salah satu dari tujuh pantai berpasir merah muda di dunia wih bangga kan kita punya kekayaan alam yang hanya dimiliki oleh segelintir negara di dunia emang alam Indonesia tuh kaya dan indah banget jadi kalian harus semangat nabung biar bisa main nikmatin keindahan alam Indonesia pantai ini juga tidak berpenghuni seperti Pulau Kelor dan Pulau Padar karena Pink Beach ini juga masih berada di bagian Pulau Padar yang telah aku kunjungi sebelumnya warga lokal kesini pagi hari hanya untuk berjualan lalu pulang di sore hari disini sangat sedikit pohon besar yang rindang deket pantai jadi kalau mau ngadem ya paling bener di warung sih ini baru ya namanya air laut sejenis kristal beneran permukanya tuh berkilau banget kena cahaya matahari Masya Allah ini merupakan pantai paling cantik yang pernah aku lihat dengan mata kepala aku sendiri gradasi warnanya tuh kaya editan photoshop gitu ya banyak banget ikan-ikan kecil yang pada berenang ketepian mereka kaya udah terbiasa gitu sama kehadiran manusia please, please, please banget ya dear jangan nyampah, jangan rusak alam supaya anak cucu kita tuh juga bisa menikmati keindahan alam ini pasir yang ada di garis pantai ini banyak banget koral-koral kecil dan tajam jadi cukup sakit nih telapak kaki pas ngincek pasirnya aku suka banget by the way dengan pantai ini tapi panas banget mana aku gak berenang atau snorkeling jadi cukup gabut ya cuma ngeliatin pemandangan aja sama aktivitas turis-turis lain disini aku gak ngerti kenapa sama guideku disini gak disarankin berenang atau snorkeling karena aku lihat banyak kok turis-turis lain yang pada berenang dan snorkeling serta aku lihat beberapa orang dari grup kami ada yang berenang juga dan gak masalah sih mungkin karena fotografernya tuh lagi sibuk ya sama guide-nya buat ngambilin foto dan video karena emang disini tuh cakep banget buat nerbangin drone, buat bikin video, buat foto-foto jadi gak ada yang ngawasin kan apalagi kalau misalnya yang gak bisa berenang nih kayak aku gini aku berenang di pinggir pantai loh wow 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 liatah itu ikannya berenang ke daratan ikannya berenang ke daratan bening banget bening sekali bening banget 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 selamat menikmati dari Pink Beach gak terlalu jauh kurang dari 20 menit udah sampai kepulauan yang aku lewatin di hari kedua ini Masya Allah bagus banget pantannya berpasir putih dan keliatan jelas banget dari finishing kalau kalian beruntung sepanjang perjalanan ini kalian bisa ketemu sama penyuk atau bahkan lumba-lumba yang muncul ke permukaan laut sayangnya aku lagi gak beruntung nih masih menunggu anggota tim kita yang lainnya sekarang masih siap-siap terus tinggal masih belum ini airnya lagi pasang ya lagi mau pasang ada sampah semangka sayang banget banyak sampah oh kita kesana kade remaja wih rame nya udah rame ya kata Kak Katang habis dari Kabuan Bajo ke Raja Ampat ini shape-nya krisnya keliling dunia go around the world konong good day yang like a hotel in the ocean ya terus itu ada tangganya jadi kita menatakan kaki di Dermaga pulau Komodo itu jam setengah 12 kita lihat ya berapa lama kita akan menghabiskan waktu di Komodo ini kapal Titan ini kayak gini kali ya gede banget besar banget this is the cruise ship wow besar banget bagus banget kalau Komodo wow kalau Komodo ada baiknya sih kalian pake cardigan aku lupa gak pake cardigan karena apa? panasnya trik oh biar baga nya bagusnya dari maganya sini kayaknya lampunya pake terangga surya deh karena surya nya saya mau lupa terangga karena surya nya kan disini banyak ya eh banyak surya nya kan muceng gitu disini sampai juga kita di Kaman National Komodo Welcome to Komodo National Park akhirnya kita bisa melihat Komodo di rumahnya langsung jadi beda feel nya sama di Lagunan atau di Corbon Binatang gitu ya dan rumahnya lebih bagus daripada yang di Lagunan oh sih kayaknya mau berangkat kaget sih kaget udah mudahan Allah akhir-akhir baik-akhir buat kita melihat komodonya karena komodo itu kan binatang liar belum tentu kita bisa ketemu gitu jadi semua itu untung-untungan selamat siang Bapak ranger kami hari ini siapa ya gimana Pak hari ini rame banget nggak Pak rame banget udah banyak ya turis internasional datang ke sini apa sih yang harus ditahu dari Komodo Pak jinnak Pak tidak boleh mendekat selalu ikut arahan dari kita Oke siap trekkingnya berapa lama Pak tergantung ini tergantung untuk kemudian National Park and Shokyong Komodo Island so before someone to introduce my chairman and Dula so I will be today so well today I want to do the the track walk about around 40 minit I miss the pen how fancy walk like that well today we want to passing to the near the beach we have a trick rule number one pastikan para wanita setidak sedang dalam masa menstruasi cuman kalau udah terlanjur ke sini main situasi info ke ranger nya jangan maaf biar dijagain lebih ketat lagi untuk masuk ke Taman Nasional Komodo ada tambahan biaya 200 ribu per orang untuk turis lokal dan 500 ribu per orang untuk turis mancanegara trek kami ini harusnya ke pantai dulu baru masuk ke dalam hutan kan tapi karena di pantai lagi rame banget Ranger kami balik rutenya jadi kami ke dalam hutan dulu baru ke pantai diperkirakan ada sekitar 1600 ekor komodo yang berada di sini pertakj atau मat x3 SER hutan itu apa yang anda GET anda ketika ng � mà watching vlog gitu betul benyang ya ya alwaysosed apa which tree is this I could put that in the end Mac twa looper ye I think that will be funny haha producersца with Imke........ Oh almost Boulder FROM Nederlands Imke otop omos bareng look murdreggen but he don't naid everyday he eats once a month Ranger kami bilang kalau komodo makan rusak sebulan sekali Sedangkan komodo makan babi hutan setiap hari sekali Komodo merupakan hewan berdarah dingin jadi mereka gak suka dengan panas Mereka lebih banyak ngadem berlindung dari teriknya panas matahari Makanya kami nyari komodo sampai masuk ke dalam hutan Nyari di mana mereka bersembunyi Di Taman Nasional Komodo ini panas banget Jadi kalau kalian kesini pakai topi, sunglasses, kardigan Untuk melindungi kulit supaya gak terbakar sinar matahari serta bawa air minum Asli gerah banget jangan sampai kalian dehidrasi karena keringet tuh ngocor banget deh sepanjang trekking ini Udah lebih dari 15 menit kami trekking tapi gak ketemu satupun komodo Akhirnya beberapa kali kami disuruh nunggu sama rangernya Sementara rangernya nyari sendiri kemana si komodo ini bersembunyi Hasilnya nihil, gak ketemu di mana komodo bersembunyi Kita dapat informasi dari grup ini kalau mereka lihat komodo dengan ukuran yang lumayan besar Ranger kami langsung menuntun kami ke arah yang udah ditunjukin Kami disuruh buru-buru menuju ke sana karena kalau ketemu nih Satu aja komodo bakalan rame banget ngantri foto-foto Dari dibilangin sama rangernya, gak boleh megang ranting ini Ups Kering banget kalanya Ups For your information, komodo merupakan hewan kanibal Komodo-komodo besar memangsa komodo-komodo kecil Sehingga komodo kecil biasanya tuh bertengger di atas pohon untuk berlindung dari serangan komodo dewasa Mereka hanya turun ketika mencari makanan aja Kasian banget ya, udah masih kecil cari makan sendiri Eh, dimangsa pula sama komodo dewasa Kami bisa mencari makanan aja Kami bisa mencari makanan aja Atau tidak Kami akan melihatnya Komodo yang kami temuin di dalam hutan cuma satu aja dan mager banget komodonya Mungkin habis makan rusak kali ya Tapi jangan sampai lengah karena komodo bisa berlari dengan kecepatan 20 km per jam Dan katanya sih cuma bisa lari lurus aja Bener gak? Yang tau tulis di kolom komentar Jadi walaupun komodonya diem, tetap harus waspada dan stay close with the ranger Setelah selesai menyusuri hutan, kami menuju pantai Di perjalanan menuju pantai, kami ketemu beberapa rusak Rusaknya tuh gemuk-gemuk Aku bingung mereka makan daun apa ya Karena seperti yang kalian lihat, disini kan gersang banget Tapi kok mereka gak kurus Rusak-rusak yang ada disini sepertinya udah terbiasa dengan kehadiran manusia Karena mereka gak ada yang lari atau bersembunyi pas dideketing Santai semua Terus makannya katanya daun kering Gemuk-gemuk banget ya Padahal cuma makan daun kering mereka Sebenarnya yang baru pada datang tuh Aminnya tuh berasa panas Mantul-mantul I think ada komodo di pinggir pantai Oh iya bener Komodonya jalan Jangan terlalu mati Jangan terlalu mati Sebelah Saat komodo Gatuh Cush Kes, kes, kes Get back Hehehe Yang ngejar sebanyak ini Cella Cella Epic banget Dapet komodonya yang lagi jalan di pinggir pantai Cuman karena sedikit Yang keliatan Ini kita baru ketemu 2 aja Satu yang di dalam tadi dan satu lagi yang di pinggir pantai Jadi kayak yang ngejar tuh banyak banget Tapi epic banget Epic banget Ini bagus banget Ini bagus sekali Satu yang Yeay we have 3 Cuman agak ngeri karena dia gak ada kesan Ini bawa punggungnya Kayaknya jangan tertipu dengan gerakannya lambat Karena dia tuh geraknya cepet banget sebenernya Oke ya habis makan I'm coming Thank you bye 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 Alhamdulillah selesai sudah Petualangan aku di Taman Nasional Komodo Disini ada yang menjual Berbagai cenderamata Serta juga ada nih warung-warung lokal Tapi karena habis dari sini Aku makan siang di pinisi Aku gak mampir ke warung Padahal nyium bau mie goreng legend itu loh Enak banget Kita singgah dulu sebentar di warungnya Kita singgah dulu sebentar di warungnya Opa-opa Oma-oma Dari Komodo Cocok loh Hehehe Hehehe That's the baby of the Komodo Yes it is That's the baby of the Komodo But I think it's more shy ya Ya dia pergi Seperti yang kalian lihat ya Banyak banget gagak berterbangan Ada yang di pohon Ada juga yang di tepi pantai Ini pertama kalinya juga Aku denger suara gagak yang asli Entah kenapa Menurutku suara burung gagak tuh indah banget tau Gak serem kayak di TV-TV Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati Masya Allah, bagus banget ya pulau Komodo ini Aku tau sih Labuan Bajo tuh bagus Tapi kalau kalian datang sendiri kesini Pasti bakalan lebih terpesona Karena aslinya jauh lebih bagus Daripada video ini Sejauh ini puas banget liburan ke Labuan Bajo Dan ikut open trip ini Gak ada nyesel-nyeselnya Masih ada lagi banyak video menarik Mengenai open sailing trip Komodo ini Supaya gak ketinggalan videonya Langsung klik subscribe Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan share Di seluruh sosial media kalian See you soon on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax